Intro Shalom saudara yang terkasih Hari ini kita akan membahas seorang tokoh Alkitab yang bernama Simpson Dalam Hakim-Hakim pasal 15 Dikisahkan bahwa ayah mertua Simpson telah mengambil istrinya Simpson Dan memberikannya kepada orang lain Simpson menjadi marah lalu mengikat 300 ekor anjing hutan dengan obor Dan melepaskan mereka ke arah gandum orang Filistin yang belum dituai Nah akibatnya orang Filistin menjadi marah dan membalas dendam dengan cara membakar istri Simpson dan juga ayah mertuanya Nah ini membuat Simpson semakin marah lalu membunuh seribu orang Filistin Nah saudara Allah memilih Simpson untuk menjadi Hakim atas Israel Namun sebenarnya Simpson punya karakter yang tidak cukup baik gitu ya Dia sangat mudah tertarik dan tergoda pada wanita asing Dia pendek akal, ceroboh dan sangat reaktif di dalam menghadapi berbagai permasalahan Nah saudara motivasi dari segala perilaku Simpson juga sebenarnya bukan untuk kemuliaan Tuhan Melainkan untuk memuaskan hasrat balas dendamnya Dalam kisah yang tadi disampaikan juga demikian Betapa Simpson itu seorang yang sangat pendek akal dan juga pemarah Nah meskipun demikian tampaknya Tuhan kok rasanya tetap memberkati Simpson ya Karena ketika Simpson katakan dia haus, nah berseru kepada Tuhan Tuhan membelah relung batu dan memberi Simpson minum air Nah apa yang sebenarnya terjadi? Nah saudara lewat kisah Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 20 ini Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari tentang relasi kita dengan Allah Yang pertama, Tuhan bisa memakai orang yang paling buruk sekalipun sebagai alat untuk menggenapkan rencananya di dalam dunia ini Saudara Simpson orang yang berpikiran dangkal dan egois tapi Tuhan pakai dia Bukankah di dalam kisah-kisah lain, di dalam Alkitab kita juga bisa menemukan bagaimana Tuhan juga memakai Firaun Yang bahkan tidak kenal Tuhan, yang sangat keras hati untuk menyatakan kemuliaannya Yaitu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Nah bukankah Tuhan juga memakai Bileam, seorang nabi yang mata duitan Tapi Tuhan pakai dia untuk memberkati bangsa Israel Nah saudara, seseorang dipakai Tuhan bukan berarti Tuhan itu setuju atau memaklumi cara hidup Karakter orang tersebut yang terus menerus hidup di dalam dosa Tetapi yang mau ditekankan disini adalah Tuhan tetap bisa pakai siapapun dan apapun Yang kedua, Simpson sebenarnya adalah gambaran betapa rusaknya diri manusia yang berdosa itu Nah di dalam diri Simpson kita bisa melihat juga diri kita sebenarnya Mungkin diri yang penuh dengan kesombongan, rasa ingin balas dendam, hanya memikirkan diri sendiri, kesenangan diri sendiri Mudah marah, tidak punya pengendalian diri dan lain sebagainya Nah meskipun kita sudah kenal Tuhan gitu ya Dan bahkan bisa dikatakan jadi pelayan Tuhan, dipakai Tuhan Namun bisa jadi ada sisi-sisi buruk di dalam diri kita yang kita masih belum tundukkan di bawah kuasa Tuhan Dan kita masih juga memberikan kesempatan kepada kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk itu untuk terus menguasai hidup kita Ini menjadi satu gambaran betapa bobroknya dan dalamnya, jatuhnya manusia yang berdosa Namun yang ketiga saudara, meskipun kondisi manusia yang demikian, Tuhan tetap berbelas kasihan Meskipun Simpson punya karakter sebagai pelayan Tuhan, dia punya karakter yang buruk gitu ya Tuhan masih tetap berbelas kasihan dan beranugrah Ketika dia haus dan cara dia meminta kepada Tuhan juga bukan dengan penuh hormat gitu Tetapi Tuhan itu tetap memberi dia minum Ini sekali lagi bukan berarti bahwa Tuhan setuju dengan segala perilaku Simpson Yang motivasinya sebenarnya juga untuk memuaskan balas dendam dia untuk dirinya sendiri gitu ya Tetapi Tuhan itu sedang menunjukkan betapa Tuhan di dalam segala keburukan Simpson Tuhan itu tetap beranugrah dan Tuhan itu tetap berbelas kasihan Bukan karena siapa Simpson, bukan karena apa yang dia perbuat, bukan karena baik buruknya Simpson Tetapi karena siapa Tuhan itu, dia adalah Tuhan yang baik dan penuh dengan belas kasihan Nah saudara, mari kita lihat sejenak, melihat ke dalam diri kita Siapa sih kita ini sebenarnya? Kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa Kita punya karakteristik yang buruk Yang mungkin orang lain tidak tahu Tetapi kita dan Tuhan tahu Tapi meskipun demikian Tuhan masih mau pakai kita hari ini Dan kalau Tuhan masih pakai kita hari ini Untuk menjadi pelayannya dia Itu semata-mata karena anugerah, karena belas kasihan Tuhan Kalau hari ini kita bisa panggil dia sebagai Bapak kita Itu semata-mata karena anugerah dan juga belas kasihan Tuhan Dan biarlah kasih Tuhan yang besar itu Menggerakkan kita untuk tidak lagi tinggal hidup di dalam karakter diri yang buruk Tinggal di dalam dosa-dosa yang menggoda kita Yang membuat kita jatuh Tetapi karena besarnya kasih Tuhan itu Besarnya anugerah Tuhan itu di dalam diri Yesus Kristus Yang datang bagi setiap kita Mari biarlah itu yang menggerakkan kita Untuk hidup dengan lebih baik Bukan lagi untuk kepuasan diri sendiri Tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita Dan memampukan kita untuk menjalani hidup bagi kemuliaannya Tuhan memberkati Terima kasih